Oke, rekan-rekan media, hari ini kita akan merilis pengungkapan tindak sedana narkotika yang kita pernah amankan pada tanggal 20 Maret tahun 2022 yang lalu di mana tersangka atas nama saudara M alias AG dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 0,74 gram 0,74 gram dan beberapa barang bukti lain yang terkait dengan tindak sedana yang dilakukannya dan yang bersangkutan ini memang memiliki latar belakang riwayat ketergantungan akan narkotika dan juga yang bersangkutan merupakan residus untuk kasus yang sama karena pada tahun 2009 yang lalu yang bersangkutan juga pernah diamankan terkait dengan tindak sedana narkotika dengan bagian yang tentunya berbeda dengan yang sekarang dan yang bersangkutan telah mendapatkan ponis selama 9 tahun dan pada saat kita tangkap atau kita amankan yang bersangkutan baru mengalami, baru menjalani bebas bersyarat bebas murni ya, bebas murni selama kurang lebih 1 tahun dan yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatannya sehingga kita amankan di mana yang bersangkutan mendapatkan barang ini dari seseorang inisial A yang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan bahwa ini adalah barang untuk dia pakai sendiri dan dia konsumsi pribadi bukan untuk dijual kemudian kami telah melakukan penangkapan dan kami penyidikan dan juga kami melakukan asesmen terhadap yang bersangkutan dan hasil dari asesmen yang kami dapatkan dari BNN bahwa yang bersangkutan memang telah mengalami kecanduan terhadap multiple drugs atau berbagai jenis obat kelarang atau penasotika secara bersamaan sehingga dalam hal ini yang bersangkutan sangat membutuhkan sekali terapi untuk direhabilitasi dan dikembalikan lagi seperti sedia kala namun dari proses penanganannya tetap akan kita majukan biar nanti hakim yang akan melakukan ponis ataupun jatuhkan hukuman berupa rehabilitasi yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh TAT BNN Baik, dari sekian yang saya sampaikan ada yang ditanyakan dari Rekan Tram Media Pada saat itu hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 9 malam dimana yang bersangkutan pada saat itu lagi melakukan perjalanan dari RCB menggunakan kapal AU ya dan yang bersangkutan turun di Petawai Ngapu dan pada saat itu yang bersangkutan setelah turun dari kapal ingin memakai atau menggunakan sabu-sabu ini di Hotel Sandalwood namun dalam perjalanannya kami berhasil mengamankan yang bersangkutan sehingga kami dapatkan barang bukti berupa narkotika dingin sabu seberat 0,74 gram kalau dari hasil yang kami dapatkan dari tim asesmen terpadu atau TAT BNN tidak menyebutkan yang secara spesifik untuk seberapa lama namun seperti yang kita lihat dari pengalaman yang bersangkutan merupakan residivis di tahun 2009 yang lalu yang setelah turun ditangkap dengan 3 jenis narkotika yang berlainan yaitu jenis heroin, ganja, dan juga sabu itu sendiri maka tidak menutup kemungkinan cukup lama yang bersangkutan menggunakan ini dan juga di hasil asesmen ini hanya diperhatikan pada sehingga adanya gangguan mental dan perilaku dari yang bersangkutan akibat penggunaan multiple drug baik itu sabu dan heroin dengan penggunaan yang aktif sehingga dalam hal ini BNN atau tim TAT BNN menimbang dan memputuskan untuk yang bersangkutan mendapatkan fasilitas rehabilitasi sehingga yang bersangkutan lebih condong kita arah sebagai seorang korban dalam hal ini penyalahgunaan narkoba untuk sementara kami belum bisa mengembangkan lebih lanjut karena memang itu yang bersangkutan mendapatkan barang ini dari NTB dan dalam jumlah yang tidak begitu masif dalam hal ini sehingga kami akan fokus dulu dalam pendidikan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan juga di tahun yang lalu di sebelumnya, perkara yang sebelumnya terlihat dari BB yang diamankan cukup banyak sekali namun kami pada saat itu fokus untuk mengembangkan BB itu namun kami tidak berhasil jika kami hanya mendapatkan sejumlah yang kita lihat sendiri di sini dan kami sudah kehilangan jejak terus terang terhadap penyedia barang narkoba ini dari BIMA terima kasih jadi untuk masalah jaringan sendiri yang ada di wilayah sumbatimur khususnya saya melihat secara umum untuk MPT juga memang jaringan ini tidak terlihat bahwa ada penyedia atau penyuklai secara khusus dalam hal ini karena lebih banyak dari apa yang pernah kami ungkap termasuk juga pada saat dipolda itu semuanya hanya bersifat untuk konsumsi pribadi dan yang bersangkutan langsung mengambil dari luar tanpa ada membeli langsung dari orang yang sengaja menyediakannya di sini ini selama yang dia ditengani atau di dalam tahanan belum menyebabkan posisi apakah ada kejala-kejala atau flexor yang ingat beliau ini kan tadi dia menyampaikan sama saya bahwa memang cukup berat sehingga dampak sakau atau misalnya ketergantungan dari narkotika ini yang dia laksakan sehingga apabila dia sedang datang sakaunya itu kadang sakit kepala dan lain sebagainya sehingga kadang untuk mengurangi rasa itu dia bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan apapun yang ada namun kami berusaha untuk bisa menhindari yang disangkutan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang tentunya tidak ada kaitannya dengan kondisi kesehatan yang disangkutan sehingga Alhamdulillah hari ini yang disangkutan tadi menyampaikan dalam kondisi yang cukup apa namanya cukup baik namun memang sugesti atau hasrat untuk menggunakan barang itu masih ada namun tidak begitu mengganggu terhadap aktivitas secara umum berlaku fisiknya terima kasih